Intro Pemirsa seorang remaja tewas terseret arus saat berenang di sungai Seriang, Tanjung Rumbia, Kabupaten Bulungan, Minggu Siang. Jasad korban ditemukan tim SAR setelah 4 jam pencarian yang lokasinya tak jauh dari tempat kejadian. Pemirsa seorang remaja berusia 13 tahun, warga Jalan Perkembangan RT20 Karangjinawi. Tenggelam terseret arus sungai saat berenang bersama teman-temannya di sungai Seriang, Tanjung Rumbia, Kabupaten Bulungan, Minggu Siang. Sesaat setelah mendapatkan laporan, tim SAR gabungan dari kantor pencarian dan pertolongan Tarakan dibantu warga langsung melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Korban pun berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan sekitar 100 meter dari tempat sebelumnya korban berenang dalam kondisi telah meninggal dunia. Pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, kantor SAR Tarakan berinformasi bahwa telah terjadi kondisi membaikan manusia. Satu orang tenggelam di sungai Seriang, Kabupaten Bulungan, atas nama Randi. Jadi Randi ini diduga bermain berenang bersama temannya tiga orang. Pada saat berenang, ternyata satu korban berani ini hancur ke bawah arus yang beras, hingga teman-temannya menolong tidak dapat menolong. Pada akhirnya, pada pukul 4 kurang 5 menit, korban dapat ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia, radius jarang 100 meter dari LKP. Korban langsung dievakuasi ke keluarga korban dan pengusur tim SAR gabungan di kemulia masing dilanjutkan ke siap siagaan SAR. Kepala Seksi Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan, Dede Harianak, mengatakan tim SAR menemukan korban minggu sore pukul 15 lewat 55 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR pun kemudian melakukan evakuasi terhadap korban yang kemudian menyerahkannya ke pihak keluarga. Hendi Rustandi, Ekuator TV Hendi, Ekuator TV